Salam Jual Jual, Nandi Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Apa nak kuabung? Memanglah. Hai pemirsa, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Ya itu ane embo sudah meragam ya. Saya harap boleh semua baik-baik saja di pagi hari ini, pemirsa hari ini saya dibantu di tengah masak di rumah saya. Jarang-jarang juga ada kakak saya ini di sini kan, kurang sehat saya, dia pun terus tolong, karena di sana sudah selesai kerjaan. Di sini kita masak katanya, soalnya kita nak masak ikan nila ini. Sebentar ya pemirsa, ini duduk, nggak usah nanti kan buang-buang habis. Nanti, satu, dua, tiga, empat. Sudah. Nanti habis adik minta lagi ya, aku? Ya. Oke. Bye-bye. Ajar ya adik, mumi, kalau dia degil-degil terus saja pukul, pang, itu macam aku. Oke pemirsa, ini minyak kita sudah cukup panas, enak goreng dulu. Garam-garam. Yang putih itu nggak? Risol itu, mbak. Mbak. Oi. Risol itu. Risol nak, kok, kesukaan dulu. Risol ini kulitnya kayak kulit ini ya, apa? Dadar guling, dadar guling. Hanya saja dia nggak berwarna gitu pemirsa. Ya, mbak, lagi tutup. Bicu, nanti aku jangan lancar. Sekolah, orang aku ngeranak, orang-orang bundana. Nah, hari ini saya beli risol pun, misalnya, saya pun lupa tadi berapa risolnya ini buatnya satu. Satu bungkus. 6 ribu kot. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ayah lah, 6 ribu. Tapi kalau udah dibeli ini, satunya udah seribu. Kalau dibeli, ya udah. Aku aneh, mada bener, enggak kinti. Oke, pemirsa, ini udah siap semua ini. Lebih tengah dia nggak mau blender ya, katanya kalau di blender nggak berapa enak. Jadi ini kita udah dihaluskannya semua. Kita masak lah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Beli aja. Beli. Beli harusnya goreng lagi? Belum goreng, tinggal goreng. Kayaknya kita masukkan terungnya. Semalam kita... Madep lagi teruklah. Ya, di tengah sudah menyapu. Sudah masak? Sikit lagi terung. Ini pemisah lauknya wangi ya. Tinggal tunggu terung lagi. Terung. Ikan di terung. Mana nak kau? Oke, ini kita rasa dulu ke garamannya ya. Ini kalah garam halus. Agak susah mengagaknya. Ini saya masih lagi masak air panas baru mau mandi pemirsa. Kalau tak pakai air panas saya tak berani mandi pemirsa. Takut sejuk kali. Saya pun tak tahu pemirsa. Hari itu saya sakit macam ini juga. Dua minggu macam itu. Suntik sana, suntik sini, macam itu juga. Lepas sudah oke. Tak sampai sebulan dah sakit lagi. Sampai-sampai saya bilang sama mama saya. Entah-entah saya ini orang jampi, mak. Saya bilang. Orang guna-guna. Takkan macam ini sakit saja. Memang kemarin itu pun mula-mulanya saya kena hujan. Ini pun saya ada kena hujan. Cuman saya itu setiap pukul 3 pagi pemirsa. Subuh pukul 3. Kedinginan. Badan goyang ini macam dingin. Tapi enggak lama. Cuman 20 minit saja. Lepas itu sudah gitu. Pokoknya kalau jam 3 gitu kedinginan. Kalau dulu itu memang ada juga kayak ini. Mungkin seminggu sekali saja. Lepas itu dua kali seminggu. Sekarang itu hampir setiap malam. Kedinginan. Walaupun berapa tebal selimut pun tetap menggigil kedinginan gitu. Cuman enggak lama. Sampai 15-20 minit. Lepas itu sudah. Kalau sudah ya sudah gitu. Kayak biasa lagi. Enggak demam gitu pemirsa. Terus saya bagitahu kakak saya. Sakit macam ini. Katanya sakit muda. Sakit muda itu kalau orang karo itu macam. Jadi dulu itu melahirkan. Macam berpantangnya itu enggak betul. Bukan berpantang pasal makanan. Dia macam kalau kita ini melahirkan kan. Kalau orang karo ini enggak boleh kena air dingin. Ya sekurang-kurangnya kalau normal itu seminggu. Enggak boleh basuh kain kena air dingin gitu. Kalau saya kan kemarin. Kalau si Mahalasmi kemarin. Dua hari. Hari ketiga saya sudah jongkok. Sampil jongkok saya sudah memberusi kain. Ya kan. Enggak mungkin juga saya ambil pantang. Sampai sebulan saya enggak pegang air dingin. Enggak basuh kain. Sementara suami saya juga kerja. Dua hari cuma dia cuti. Udah gitu kemarin juga hutang melahirkan juga banyak. Jadi suami saya juga harus rajin-rajin kerja. Enggak mungkin juga pulang kerja dia. Dia harus lagi nyuci apa semua. Dulu kita masih basuh pakai tangan gitu. Jadi kan mau enggak mau ya harus kayak gitu juga pemirsa. Makanya kata kakak saya. Saya ini kena sakit muda katanya. Kata orang Karol lah. Macam dulu masa melahirkan tak berpantang betul. Tak jaga badan. Jadinya sekarang sakit-sakitan katanya. Jadi dia sekarang buat macam ubat-ubat tradisional. Sebab asik kambuh. Kalau saya pergi klinik. Pergi dokter pun sembuh. Lepas itu sikit saja kena hujan. Udah. Macam ini. Ini pun saya kalau. Padahal ini udah pukul 12 tau. Udah 12 siang. Enggak berani mandi kalau enggak pakai air panas. Ini pun saya masak air panas lagi. Tak tahulah saya pun memirsa stres saya. Sakit-sakit terus ya kan. Ini pun saya selalu sembur-sembur juga. Nampak tuh. Masih sembur-sembur kepala saya. Ini badan semua pun masih merah-merah. Kaki pun merah-merah. Semua ubat-ubat kampung. Minggu ini panas. Baru saya nak mandi dulu pun merah-merah. Lauk kami yang kami masak sama bitengah tadi masin. Ayo. Ini bitengah pun udah pergi ke Pekan. Ke pasar. Beli rempah ratus. Katanya mau ukup. Harap-harap nanti adalah. Efeknya ya. Nampaklah kesannya gitu. Ini tunggu panas lepas saya mandi. Untuk pagi ini. Pagi saya cakap. Tadi videonya dibuat pagi. Terus selesainya siang. Video kita sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye.